Intro Selamat sore pemirsa ProBest News kembali hadir di hadapan Anda Bersama saya Devini Yati berikut berita selengkapnya Hujan deras yang mengguyur kawasan Singosari Kabupaten Malang Sejak Senin malam hingga Selasa Dini hari Membuat pelengsengan dengan tinggi 10 meter dan panjang 10 meter longsor Tak hanya pelengsengan longsor juga menyeret bangunan pos keamanan perumahan bumi Mondoroko Raya Beserta korban yakni Satpam bernama Rudy 70 tahun warga desa Watugede Ketua RW15 desa Watugede Pandu menyampaikan bahwa peristiwa terjadi pasca hujan deras Korban yang sempat tertimbun material longsor berhasil diselamatkan oleh Kapolsek Singosari Dengan kondisi luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat BPBD Kabupaten Malang menghimbau masyarakat supaya lebih waspada Karena intensitas hujan di wilayah Malang Raya yang cukup tinggi dan disertai angin kencang Ya pemirsa kita beralih ke informasi berikutnya Peringati hari ibu siswa berikado buku puisi Bebagai macam cara dilakukan untuk memperingati hari ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2021 Selasa siang sejumlah siswa SD kernama di Surabaya Timur Menggelar acara membaca puisi untuk ibu dan memberikan buku kumpulan puisi karya siswa-siswa tersebut Kepada orang tuanya Aisah tidak bisa menahan air matanya saat membacakan puisi untuk ibunda tercinta Tak hanya itu pemirsa sang ibunda pun turut meneteskan air matanya saat puisi tersebut dibacakan Dalam puisinya Aisah mengungkapkan terima kasih kepada sang ibu yang telah merawatnya Setelah pembacaan puisi ketiga siswi tersebut memberikan buku literasi kumpulan puisi Karya siswa pada orang tua mereka masing-masing Diharapkan dalam peringatan hari ibu ini Para siswa bisa mengungkapkan keinginannya dalam bentuk tulisan Yang dapat dibaca oleh masyarakat dan orang tuanya sendiri serta di sekolah Baik pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini Saya Deviniati dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda Selamat sore dan sampai jumpa Baik pemirsa saat ini kita terhubung dengan reporter Devi yang berada di poskop pengungsian Gunung Semeru Siahkan Devi Baik terima kasih Rifki Pemirsa guguran awan panas kembali terjadi pada pukul 9 pagi tadi hari Para tim seri yang berada di desa Renteng dan juga Kabar Kajang Diminta untuk meninggalkan lokasi pencarian Alat berat yang digunakan untuk melakukan penggalian juga ditarik Hal ini dilakukan untuk menghindari lokasi bencana Sebab saat ini Gunung Semeru kembali menggugurkan awan panas dengan jarak luncur sampai 4,5 km Ya pemirsa saat ini saya sedang berada di salah satu poskop pengungsian Yakni di poskop penanggal Tertantau saat ini di poskop penanggal ini sangat kondusif Sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas sehari-hari di tendanya masing-masing Terlihat juga pemirsa bahwa saat ini anak-anak sedang melakukan proses terapi healing Dengan cara belajar bersama dan juga berinteraksi dengan para relawan Dapat diinformasikan juga pemirsa bahwa poskop mananggal ini Termasuk kepada zona hijau Sehingga masyarakat merasa lebih aman jika nantinya terjadi guguran awan panas kembali Ya pemirsa guguran awan panas yang terjadi pada pagi hari tadi Tidak menyebabkan getaran Namun masyarakat tetap dihimbau untuk waspada Karena sesekali Gunung Semeru ini mengeluarkan asap atau material awan vulkanik Baik itu yang berjumlah besar maupun kecil Sehingga ini juga menjadi penyebab evakuasi dihentikan Diduga penyebabnya adalah curah hujan Yang mana beberapa hari ini hujan turun di desa menanggal dan juga area-area evakuasi Seperti di desa rentang, di desa renteng dan juga kamar kajam Davinyati dari Lumajal melaporkan kembali ke studio Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!